Kanker masih jadi panyakit anudifikasi ke masyarakat dunia, utamana di Indonesia. Padahal upama dideteksi tianggal namula, panyakit kanker bisa diubaran. Kiwari prak-prakan uubar bisa dipaju ke lawan tradisional tur komplementer, anuka intrigasi jeng metode medis modern. Prak-prakan uubaranana jadi pilihan keranuboga panyakit kanker anuwegah di operasi tur kemoterapi. Sewangan anusalah mengenaan kanker jadi salah sejirah raget utama, lebah ngubaran etapa nyakit di satengahing masyarakat. Padahal upama dideteksi tianggal namula, panyakit kanker bisa diubaran tepi kacager. Kiwari prak-prakan uubaranana lain ukur dipaju di nametode konvensional modern, tapi bisa oge ngaliwatan metode alternatif komplementer, anuka integrasi jeng metode medis modern, anu disayagakan ku klinik utama Canon Medicine Indonesia atau CMI. Prak-prakan uubaranana jadi pilihan pikin anuboga ka sakit kanker anuwegah di operasi turta kemoterapi. Dina prak-prakan ngaresmikan klinik utama Canon Medicine Indonesia atau CMI, di jalan Tubagus Ismail 7, Kota Bandung, Profesor Salamun Sastra Netelaken, eto klinik utama te ditarata stisaprak 10 tahun katompernaken. Klinik CMI ngelarapkan metode pengobatan modern jeng tradisional. Lianti metode komplementer alternatif anuka integrasi jeng medis modern, CMI OG, ngokolakin pangladen biomedis basis metode Ibnusina atau pengobatan tiwetan. Sudah ada pak, herbal-herbal itu dari zaman dahulu. Sekarang terstruktur, sudah ada formulasinya. Ada sakit apa, ada semua. Terutama yang penting prevensi. Makanya kita sekarang, klinik ini sangat menyenangkan buat saya pribadi. Ada tempat bisa sebagai pusat untuk pendidikan, pelayanan, dan pendidikan. Sejoroning itu salah seorang dokter ahli kanker di klinik utama CMI Ngeceskin. CMI mengurupa cikal bakal merupakan pangladen kesehatan, anuluyukana peraturan pemerintah, anugijinan praktik pengobatan komplementer alternatif, atau tradisional kaintergasi jeng metode medis modern. Nah, pelayanan kesehatan itu bukan hanya pengobatan secara konvensional saja, tetapi pengobatan secara tradisional dan komplementer pun, itu apabila kita integrasikan, itu akan bersinergi. Justru akan saling melengkapi. Dan ini akan mempercepat dalam penyembuhan. Dan hati-hati khususnya, karena saya pun pernah di bidang kesehatan, masyarakat juga harus jeli, mana pengobatan tradisional yang memang sudah direkomendasi oleh Binas Kesehatan. Salah satu tandanya adalah adanya STPT, Surat Terdaftar Penyehat Tradisional. Dan itu hanya berlakunya 2 tahun sekali. Setiap 2 tahun harus diperbarui. Karena apa? Untuk menjaga mutu, menjaga keamanan, dan menjaga kemanfaatan dari pengobatan tradisional atau komplementer. Jeng lengan permenkes hiji-hiji 08 tahun 2007, anu diwegangku peraturan pemerintah nomor 100 tilu tahun 2014, anu ngatur turtanang tayungan jeng lengan pengobatan komplementer alternatif jeng tradisional, dipiharap mampu ngarojong temuhuna pengobatan alternatif di sakuliah Indonesia, anu dikukulakan kelawan ilmiah turta bisa dipertanggungjawabkan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Kurniawan, Bandung TV